Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton yang singgah di channel ini. Kepada penonton yang baru di channel ini silah subscribe dan tekan tombol loceng di bawah supaya Anda tidak akan ketinggalan dengan info-info tentang bola sepak yang akan kami kongsikan. Pahang mengalami kekalahan kedua berturut-turut musim ini selepas tunduk 3-2 di tangan PJ City dalam aksi di Stadium Uitem sealam malam tadi. Anak Buahdolla Saleh sebelum ini tewas 2-1 kepada Selangor pada aksi pembukaan Liga Super di Stadium Darul Makmur, tanggal 29 Februari lalu. Pada aksi sebentar tadi, perlawanan bermula rancak dengan PJ City membuka tirai jaringan menerusi Demba Camara pada minit ke-11. Kedudukan itu bagaimanapun hanya bertahan 4 minit selepas pahang berjaya mendapatkan gol penyamaan dengan hasil sepakan penalti Dickson Noah KME. 6 minit selepas bersambung babak kedua, giliran pahang pula berada di depan selepas Ivan Carlos meledak gol kedua top gajah. Namun, PJ City kembali mengikat kedudukan pada minit ke-59 apabila R. Barat Kumar mudah merembat masuk bola hantaran Camara. Ketiga perlawanan seakan bakal berakhir dengan seri kogile suaran muncul Lira PJ City selepas meledak gol kemenangan dengan pasukannya hasil sepakan pencuma pada masa kecederaan. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video seterusnya. Terima kasih kerana menonton.